Dalam mitologi Yunani, terkenal sebuah nama Echitna Ibarat kata Echitna adalah sosok wali, dewi, monster, atau ibu dari Roroh yang merupakan pengganti olimpian Terlepas dari bagaimana seseorang memandangnya Sebagai ibu dari banyak makhluk mitologi Yunani yang harus dibunuh oleh Herakles Kepentingannya bagi orang Yunani tidak diragukan lagi Echitna adalah putri Gaia dan Tartarus, menurut catatan ahli mitos Apollodorus Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang tuanya adalah dewa laut Ceto dan Porsis Menurut Theogony Heshot, bagaimanapun juga Wanita yang lahir dan hidup di gua serta memiliki setengah tubuh ular ini Akan menandai zaman baru di jajaran Yunani Zaman di mana kelahiran anak-anaknya akan memberinya gelar sebagai ibu semua monster Echitna menikah dengan Tipon, monster yang paling menakutkan kala itu Namun perlu dicatat bahwa mereka berdua adalah sebenarnya saudara kandung Jika orang tua mereka berdua adalah Gaia dan Tartarus Terlepas dari asal-usulnya mana yang benar Sebagai ibu dari semua monster Anak-anak Echitna dengan Tipon akan menonjol dalam kisah hampir setiap pahlawan besar mitologi Yunani Sebagian besar sejarah Echitna tidak berpusat pada dirinya Melainkan pada anak-anaknya yang terkenal Gelarnya sebagai mother of all monsters memang pantas didapatkan Suaminya, seperti Echitna sendiri Juga setengah manusia dan setengah ular Anak-anak mereka, bagaimanapun Didominasi oleh sisi mengerikan mereka Orang dapat berasumsi bahwa Echitna tidak kehilangan cinta untuk pahlawan besar manapun dalam mitologi Yunani Sebagian besar anak-anaknya dikalahkan atau dibunuh oleh mereka Bellerophon membunuh Cimera Monster berkepala tiga yang tampaknya terbuat dari sisa potongan naga Kambing, dan singa Anak Echitna Naga Kolchian diperlihatkan lebih banyak belas kasihan Dan hanya terbuah hingga tertidur dalam upaya Jason untuk mengambil bulu domba emas yang dijaganya Putri keturunannya yang setengah manusia setengah singa Sping Bunuh diri Baik dengan melemparkan dirinya dari tebing atau melahap tubuhnya sendiri Ketika Odipus mampu menjawab teka-tekinya Ada sangat sedikit informasi tentang putrinya Gorgon Selain pada suatu saat dia menjadi tiga putri dan bukan satu Ariel Medusa Dan Steno semuanya berbagi wajah dan rambut mengerikan yang terdiri dari ular yang menggeliat dipenuhi amarah Dari ketiganya Hanya Medusa yang fana Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan benarkah bahwa Medusa adalah anak Echitna Lalu mengapa hanya kematiannya saja yang dicatat Di tangan perses Tentunya pahlawan yang paling dibenci Echitna adalah Herakles atau kita lebih akrab mengenalnya dengan nama Herkuleis Dalam 12 pekerjaan yang dia kerjakan Dia mengalahkan atau membunuh 6 keturunannya Korban pertamanya adalah Singa Nemea Yang akan menjadi konstelasi Leo Tugas keduanya membawanya berhadapan muka dengan Lernaian Hydra Dan sekali lagi anak Echitna ini pun dibunuh Herkuleis kemudian menutup tiga pekerjaan terakhirnya yang melecehkan lebih banyak anak Echitna Pada pekerjaan kesepuluhnya Dia membunuh anjing berkepala dua ortrus sambil mencuri ternak raksasa Grion Pekerjaan kesebelasnya melihat kematian anak naga Echitna Ladon Ketika dia mencuri apel emas di Taman Hesperides Dari pekerjaannya yang ke-11 Herkuleis juga membunuh Elang Kaukasia Meski masih diragukan apakah monster ini adalah anak Echitna Akhirnya Pada yang ke-12 Herkuleis menunjukkan sedikit belas kasihan Dan hanya menangkap Cerberus keturunan Echitna Atau mungkin kepala ekstra itu terlalu berlebihan untuk sang pahlawan Singa Nemea Lernaian Hydra Elang Kaukasia Orthrus, Ladon, dan Cerberus adalah beberapa nama dari keturunan Echitna yang berhasil dibunuh dan ditangkap oleh Herkuleis Ada beberapa monster tambahan dari mitologi Yunani yang terkadang dikaitkan dengan Echitna Yang pertama adalah Paya Juga dikenal sebagai Chromionian Sow Teseus terlibat dalam aksi yang satu ini Membunuhnya dan banyak penjahat lainnya dalam perjalanan pertamanya ke Athena Terakhir ada Skila Yang ditemui Odysseus Tetapi dibunuh oleh Herakles di luar pekerjaannya Dia kadang-kadang dikaitkan dengan Echitna Tetapi lebih sering dikaitkan dengan pasangan Hekait dan Tipon Echitna dikatakan tinggal di Tartarus Memilih untuk berada di dekat suaminya setelah kekalahannya yang memalukan oleh Zeus Tidak ada catatan lebih lanjut tentang mereka yang memiliki anak lagi setelah peristiwa ini Mungkin fakta bahwa Zeus menjebak Tipon di bawah Gunung Etna berpengaruh pada libidonya Tempat pemujaan Echitna berasal dari Phrygia Dia dianggap sebagai penjaga harta bumi Gempa bumi dikatakan sebagai hasil dari gerakannya Melingkar dan mengendurkan tubuh bagian bawahnya yang seperti ular Karena itu, dia sering dipanggil untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan dan cedera selama bencana tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!